Intro Rumah Sakit Idaman Kota Banjar Baru terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan lewat tenaga kesehatan RSDI yang selalu meraih penghargaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, bahkan hingga tingkat nasional. Seperti tahun 2022, salah satu nakes RSDI yaitu Apit Wardana berhasil meraih penghargaan bergensi dari Kemenkes lewat kategori keteknisian medis. Selanjutnya, pada tahun 2023 ada dua nakes RSDI yang meraih penghargaan nakes setelah dan tingkat nasional, yakni Harapan Palindungan Ringo-Ringo kategori dosen pendidik klinis dan Lisa Rahmani dengan keterapian fisik. Kepala Unit Humas RSDI, Alfred Copurba mengatakan penghargaan yang diraih tersebut menjadi bukti jika nakes di RSDI mempunyai di bidangnya. Pada tahun 2023 kemarin bahkan dua nakes kami lanjut sampai tingkat nasional, terpilih sampai di tingkat nasional gitu lah. Dan langsung mendapatkan pengharganya harus diserahkan oleh Bapak Presiden itu saat itu. Jadi memang bidan nakes setelah dan ini memang rutin, yaitu perikulan kita berhasil mengirimkan, terpilih. Semoga ini menjadi bukti nyata ya, bukti nyata bagi masyarakat bahwa tenaga kesehatan di rumah sakit daerah idama itu sudah membutuhi. Sementara itu pada tahun 2024 ini, bidan RSDI meraih predikat terbaik satu kategori kebidanan dari Pemprov Kassel lewat inovasi yang dibuat untuk kesehatan ibu hamil. Hipnoberting kepada ibu-ibu yang hamil agar proses persalinan atau kehamilannya berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada yang berdampak menjadi baby blues ya, baby blues, ibu nipasnya yang bahkan ada yang tidak mau menyusui. Nah jadi kita lakukan relaksasi pada saat pelaksanaan itu. Kemudian gar, badan bugar, kita lakukan disini dengan cara senam hamil. Nah yang paling keren adalah sekarang yoga hamil. Nah gitu, jadi inovasi yang tiga ini kita mix, jadi namanya adalah sisigat, lancar asih, relaksasi, dan badan segar. Selain pada tenaga kesehatan, rumah sakit idaman kota Banjarbaru juga berhasil meraih penghargaan pada kategori kinerja pengelolaan lingkungan hidup lewat inovasi pemeliharaan dan pengawasan kebersihan di lingkungan rumah sakit. Sojianto, Banua TV Kota Banjarbaru melaporkan.